Udah sekian lama ya gue gak upload lagi Ya karena gue ada kesibukan di pondok dan gue gak bawa hp Ya udah langsung aja kita bahas aja gimana caranya mod aplikasi Kali ini tapi gue gak pake empty manager atau apk editor Kita pake termak Kita edit yang dasar-dasar aja lah ya Cuman ganti icon palingan Oke disini langsung aja setelah kalian udah download Si aplikasi termaknya bukanya kita apa namanya buka dulu Kita tungguin installing boss track package Disini kalian downloadnya lewat fdroid ya Dari video yang kemarin udah gue terangin caranya download dari fdroid Gimana jadi gak usah ngulang lagi kelamaan Langsung kita update dan upgrade ya BKG BKG Upgrade Oke kita tungguin installing package nya Kalau ada pilihan Y atau N Kalian klik Y Y aja terus jangan yang lain Y Y Y gitu Nah kalau udah kita install git Biar bisa nge-clone script Dari Apa namanya Dari github Nah udah gue siapin sih Tapi sebelum itu Kita izinin dulu termaknya Buat bisa ngeakses Ke storage Ke memory internal kita ya Ketik aja Termak Setup Storage Nah dia nanti bakal minta perizinan untuk Mengakses memory Nah Oke izinkan Nah Terus kita install git BKG Install git Kita Y Pokoknya Y Y aja Oke ya Tetapi Kalau buat kalian yang udah install git ya Gak usah install sebenarnya Ya Udah ya pokoknya Ini Udah di install git nya Sekarang kita Git clone GitHub nya Bentar Ini Untuk Perintah-perintahnya Nanti udah gue siapin ya Link nya Oke langsung aja kita Git clone Salin Kita clone Oke Kita Paste disini Kita enter Nah Ini error Ya Ini error Kita Update Dan update lagi aja Oke Gak apa ini Ini biasa Oke ya Udah Kita Install ya Clone ulang Karena dia belum Klon Di Terma kita Nah Nanti kita Nanti dia Bakalan bisa Ke install Nah Cara ngeceknya Ya LS aja Dia bakal ada Directory Yang namanya Thermak Apk tool Kita langsung aja masuk CD Thermak Apk tool Kita Kupi aja ya Biar Cepat Oke Sudah masuk Nah ini Pertama kita SH Install .sh Gitu ya Oke Sudah 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 Ke install Terus LS lagi aja Nah Sekarang kita Milih nih Kita bakalan Buka Salah satu Dari keempat File Apa namanya Apk tool Apk tool ya Apk tool nya Tapi sebelum itu Kita milih dulu nih Kita cek Disini contoh aplikasi Buat ngeceknya Ya CPUZ Kalian bisa download Di Appstore Nah Kita ke device Terus ke sistem Nah kita bisa lihat Disini kernel Arsitekturnya AARCH H64 Nah Berarti Yang kita buka Disini Apk tool Termat Snapshot Yang ARC64 .deb .deb Gitu ya By the way Ini gue Ngambil Repository Bukan murni Punya gue Gitu Gue Nyediain aja Buat kalian Oke Disini Untuk Perintahnya Bentar D PKG Nah ini Yang ini Salin Pes Nah Buat Yang Beda Kernel Arsitekturnya Kalian tinggal ganti Bagian ARCH H64 Dengan Versi Atau kernel Apa Arsitektur kalian Gitu Di Enter Kita Buka Nah Udah Sekarang Sudah Di install Berarti Sudah Sudah Bisa Digunain Gitu Nah Cara gunanya Gimana Oke Langsung aja Kita Ke Air awal Dari Termo Kita CD Home Gede Semua ya Oke List Kita masuk Ke Storage CD Storage Aduh Salah CD CS CD Storage Nah LS Nah Berhubung Dia Ngedetect Nya Beberapa File Doang Beberapa Detektori Maka Kalau Kalian Punya Aplikasi Misalnya Buka Apa Namanya Manager File Kita ke Memory Disini Misal Kalian Dapet Dari Whatsapp Disini Udah Gue Siapin Contohnya Aplikasi Yang Bakal Kita Mode Disini Kalian Pindah Dulu Lokasi File Kita Potong Aja Di Salah Satu Lokasi File Yang Bisa Dibaca Oleh Sitter Mark Contoh Di Download Download Disini Oke Kita Tempel Aja Udah Bisa Ditempel Lalu Berarti Kita Tinggal Masuk Ke CD Download Download Kalau Di Termal Biasanya Ada S nya Kalau Di Manager File Gak Ada S nya W L S Nah Udah Masuk Ya ProCam X Dot 13 Dot 13 Dot Apk Terus Kita Masuk Ke Proses Decompile Untuk Perintah Disini Bitar Disini Kita Apk Tool Nah Ini Kopi Dulu Salin Tempel Aja Nama Apk Kita Klik Nih Kita Kopi Nama Aplikasinya Kopi Paste Ntar Ini Dot Apk Gitu Ya Gini Nah Karena Kita Udah Masuk Ke Dalam Direktory Jadi Langsung Aja Ke Nama Aplikasinya Beda Nanti Kalau Kalian Di Layar Awal Kalian Harus Mencantumkan Lokasi File Ini Biar Enak Aja Langsung Aja Di Enter Nanti Dia Bakal Eh Bentar Salah Salah Dimana Bentar Oh Gini Sorry Gue Lupa Disini Nama File Ya Bentar Intinya Inputnya Gak Salah Disitu Cuman Peraturannya Gak Boleh Ada Spasi Bentar Ganti Nama File Gak Boleh Ada Spasi Disini Ditapus Saja Spasinya Atau Semuanya Titiknya Oke Simpan Nah Udah Ya Jadi Pro Game Bentar Kita List Dulu Siapa Tahu Belum Update Nah Udah Ya Kita Ganti Jadi Pro Game X Kita Perhatiin Besar Kecil Dari Hurufnya Oke Kita Dikompel Nah Bisa Jadi Jangan Sampai Ada Spasi Di Nama File Nanti Apk Nya Gitu Kita Tunggu Aja Proses Dikompel Disini Dikompel Oke Mirip Mirip Kayak Apk Tool M Ya Emang Karena Sama Aja Tool Udah Selesai Kita List Untuk Ngecek Udah Jadi Folder Pro Game X Sekarang Kita Buka Aja Apa Pake Apa Namanya File Manager Bawaan HP Juga Bisa Cari Lokasi Fotonya Misalnya Kita Mau Ubah Si Apa Namanya Ikonnya Logonya Kita Ke Res Biasanya Kalau Di Dribble Itu Nggak Ada Misalnya Ini Nggak Ada Kita Cari Dulu Scroll Ternyata Nggak Ada Nih Misal Nah Kita Cari File Dribble X HDP 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 Ya Kalau Ada Mipmap Mipmap Kalau Dribble Dribble Misalnya X HDP Kita Cek Biasanya Sih Di Mipmap Gitu Bentar Mana Di Mipmap X HDP Kita Cek Dulu HDP 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 Ada Semuanya Ada Jadi Kita Ganti Semuanya Disini Ada IC ProCam Light Pro Dan X Kita Kan Yang X Cuman Gue Curiga Yang Logonya Itu Dia Yang Ini Yang Light Nggak Tau Kita Coba Aja Dulu Biasanya Mengecoh Oke Kita Copy Dulu Aja Kita Copy Si Namanya Oke Kita Copy Salin Kita Hapus Karena Kita Mau Ganti Kita Hapus Set Hapus File Disini Kita Hapus Bentar HDP LogDriweb Apa Namanya Mipmap Semuanya Kita Hapus Yang Sama Oke Semuanya Sudah Kita Hapus Terus Sekarang Kita Siapin Dulu Gambar Buat Ikon Ini Gue Sudah Siapin Ganti Nama Aja Buat Namanya Kita Samain Dari Nama Yang Sudah Kita Salin Tadi Kita Tempel Oke Ini Kita Salin Aja Kita Masuk Ke Program X Rest Mipmap Kita Ke Rest Kita Ke Mipmap Nah Kita Tempel Disini Terus Lagi Ya Emang Agak Memakan Waktu Karena Kita Gak Pake MT Manager Atau APK Editor Oke Udah Semua Kita Tempel Di Mipmap Nya Udah Ya Kalau Udah Kita Apa Kita Recompile Disini Kita Hapus Aja Aplikasi Yang Tadi Hapus Biar Dia Tidak Tabrakan Aja Kita Lish Lagi Nah Untuk Recompile Prosesnya Kita Inputkan Seperti Ini Pake AAPT Apa Pake AAPT2 Biar Agak Depan Dikit Ya Gak Tau Sini Tapi Yang Gua Rasain Ini Yang Agak Cepet Nanti Hasil Disini File Hasil Decompile Ini Maksudnya File Yang Ini Program Ini Pro Program Kita Salin Kita Aduh Sorry Sorry Kita Copy Kita Paste Terus Nama APK Apa Kita Mau Outputnya Apa Yaudah Kita Pro Cam Gitu Aja Pro Cam Nah Tambah X Aja Oke Tinggal Kita Enter Maka Kita Akan Memulai Proses Recompile Dah Dia Jadi Kita List Jadilah Pro Cam X APK Yang Dimana Tadi Setelah Kita Hapus Disini Kan Gak Ada Ya Udah Ketambah Karena Dia Udah Melewati Proses Recompile Kita Cek Oke Di Internal Folder Download Jadi Program X Program X Gitu Oke Segini Dulu Aja Ini Belum Bisa Kita Install Tapi Sudah Jadi Mod Tentang 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 Nanti Video Terpisah Biar Tidak Tidak Kepanjangan Oke 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 Tidak Tidak